Selain kawasan Puncak, saat libur lebaran kawasan Lembang juga sudah menjadi langganan macet. Sejak pagi warga yang hendak menuju tempat wisata favorit terjebak kemacetan selama berjam-jam. Semrawut, antrean panjang terlihat di Jalan Kolonel Mas Turi, Cisarwa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aparat kepolisian dibuat sibuk untuk mengatur kendaraan yang hendak keluar masuk di salah satu tempat objek wisata. Sementara di jalur alternatif menuju Lembang dari Cimahi, antrean kendaraan juga mengular mencapai lebih dari 5 km. Hingga sampai ke pusat port. Saking macetnya, waktu tempuh Cisarwa-Lembang yang hanya berjarak 7 km harus ditempuh selama lebih dari 3 jam. Tidak hanya Cisarwa, sejumlah titik jalur alternatif seperti Dago Ciceruk, Punclut Dago, Sersan Bajuri, hingga kawasan Cihideng juga macet total. Kemacetan Juga tampak di jalur menuju kawasan wisata Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng di Sukabumi, Jawa Barat. TMC Lantas, Pore Sukabumi memperkirakan jumlah wisatawan mengalami peningkatan hampir 85 persen. Artinya ada sekitar 60 ribu wisatawan masuk pada kantong-kantong objek wisata. Kawasan pantai dipilih sebagai alternatif liburan yang murah meriah namun tetap menyenangkan. Apalagi pantai Ujung Genteng yang terkenal indah dan jernih juga memiliki wisata penengkaran penyuk.